menurut syaih mutawalli syarawi dia terima dari guru-gurunya kemudian gurunya sampai sanatnya kepada nabi siapa yang minum dengan cara ini selama air itu masih ada dalam perutnya maka Allah akan menjaga dari segala kemasyakan dan juga dari segala penyakit dan anak itu tidak akan menjadi nakal bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim binikmatihi tatimus salihat Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salatan takunu laka likulli usrin hisra walikulli da'indawa walikulli sata min syifa wa ala alihi wa ashabihi wa suriyatihi wa mantab yang bisa din ila yawmiddin amma ba'du kalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim euzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah wa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahiya sunnati fa kada hafani wa man ahafani kana ma'iya fil jannah sadakallahul lazim wa sadaka rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin bapak dan ibu kepala madrasa alia sanawiyah dan MI saya tidak tahu apakah bapak atau ibu jadi satu kali ini bapak dan ibu kepala madrasa alia sanawiyah dan MIS kita doakan semoga sehat walafiat amin dan seluruh top agama top masyarakat top pendidik hadirin dan hadirat kaum muslimin yang sama-sama berbahagia rahimahullah dan juga ustaz anakku rende uh anakku ustaz anakku masalah mintungku baru ustaz kalau menentu kalau anak-anak bapak ibu adu gampang sekali ada amalan yang dijasarkan oleh Syekh Muhammad Mutawadri Syahrawi ini di ucapkan pada saat kita minum siapa yang membaca tiga kali doa ini setiap minum maka insya Allah anak-anak itu bukan hanya saleh-saleha baik pintar cerdas tapi insya Allah akan terjaga dari segala kemaksiatan kemungkaran dan kejahatan dan ini dalihnya sampai kepada Nabi dan kita juga orang tua bagus baca ini pada saat minum coba ambilkan dulu ini contoh siapapun kita makanya anak-anak kecil mulai bimbing dengan cara-cara minum karena di saat minum kita baca siapa yang membaca tiga kali doa ini ketika minum maka insya Allah bukan hanya menjadi anak yang baik anak yang nurut anak yang soleh kalau menghapal cepat menghapal pokoknya anak apa kemudian akan terjaga dari segala kemaksiatan sebesar sara sekalipun selama air itu masih ada dalam perutnya yang pertama diperhatikan kalau kita minum ada minum karena hadis yang saya baca tadi manahya sunnati siapa yang menjaga menghidupkan sunnaku pakada habani sungguh dia telah mencintai saya dan siapa mencintai saya saya akan bersama dengan Nabi di hari kemudian maka kalau minum usahakan duduk saya pernah berdiri duduk itu satu perhatikan kalau minum duduk ustaz ratai di tandana nah ratai minum tak punya ratai yang minum gampang datang punya kipat anginun ratai tak punya ratai cepat kena penyakit paru-paru dan kena penyakit ginjal minum yang nginteng tak minum paru-paru dan ginjal hati-hati duduk satu yang kedua usahakan tangan kanan kalau minum tangan kanan kata Nabi siapa yang minum dengan tangan kirinya maka dia telah minum bersama setan yang ketiga usahakan lihat air sebelum minum dilihat sunat melihat air apalagi mati lampu jadi duduk tangan kanan kemudian ini itu disampaikan pada saat memberikan kajian rutinnya di hari Jumat di Mesir cukup baca cara minum tiga kali tunggu kan tunggu kan pertama baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah seperti itu dan usahakan sampai tiga kali jadi yang kedua kalinya lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah yang ketiganya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah terserah mau habis yang ketiga menurut Syaih Mutawalli Syarrawi dia terima dari guru-gurunya kemudian gurunya sampai sanatnya kepada nabi siapa yang minum dengan cara ini dia menyebutkan Bismillah tiga kali dan Alhamdulillah tiga kali selama air itu masih ada dalam perutnya maka Allah akan menjaga dari segala kemasyakan dan juga dari segala penyakit dan anak itu tidak akan menjadi nakal pak gurunya tengginung kalau mau lebih dahsyat hafal itu doanya tadi rekam itu doanya tadi salah satunya pun tidak biasa tahu susah tinggong gara-gara pak kami yang ganggu jadi kita minum itu ya bersama dengan memohon nurnya nabi Muhammad jadi air dari nur nabi Muhammad tubuh dari nur nabi Muhammad ketika dua cahaya sudah bersatu dalam tubuh maka tidak ada yang bisa mengganggu penyakit itu akan pergi apa doanya nah apa itu oke selesai